Tidak ada yang mengira bahwa kedua kaisar roh akan sangat tidak berdaya melawan Su Yun. Seorang ahli kaisar roh seperti putra mahkota bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Li Guangyuan menatap Su Yun dengan wajah serius, ekspresinya sangat jelek. Dia tahu bahwa untuk berurusan dengan orang ini, dia harus menggunakan spirit sage untuk menaklukkannya, dan hanya dengan dia dan putra mahkota, tidak mungkin dia melakukan apapun pada Su Yun. Sekarang kehidupan putra mahkota disandra oleh Su Yun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menyerahkan Dragon Abyss Parul, Su Yun pasti akan membunuhnya dan merebutnya. Putra mahkota suatu negara tidak boleh dirugikan. Kalau tidak, itu akan menjadi pukulan yang menyakitkan bagi negara ini. Putra mahkota mengatupkan giginya dan hanya bisa mengeluarkan Dragon Abyss Parul dan menyerahkannya kepada Su Yun. Aku berkata, mengapa kalian tidak mau lebih jujur? Kalau tidak, tidak perlu seperti ini. Namun, karena kita telah mendapatkan mutiara abyss naga, semuanya harus berakhir. Ekspresi Su Yun akhirnya rileks. Dia mengambil mutiara abyss naga dan melemparkannya ke cincin penyimpanan di tangannya. Kemudian, dia meraih putra mahkota dan terbang ke langit. Karena kamu telah mendapatkan mutiara naga abyss, cepat lepaskan putra mahkota. Jika tidak, kerajaan Hanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Li Guangyuan, yang berada di belakangnya, meraung cemas dan langsung terbang tinggi ke udara, mengejarnya. Karena aku telah mendapatkan mutiara abyss naga, kekaisaran hanmu tidak akan membiarkanku pergi. Mengapa kamu perlu mengucapkan kata-kata seperti itu? Su Yun mendengus, dia mengabaikan Li Guangyuan dan langsung memaksa putra mahkota melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat, dan dia secara khusus mengeluarkan pedang darah Scarlet Mistik abadi. Keduanya menginjak pedang, dan seperti kilat merah, mereka terbang keluar kota. Namun, saat Su Yun meninggalkan kota S, dia melihat awan kelabu yang besar dan lebat di kejauhan. Gelombang ki yang sangat dalam yang mengerikan meledak dari awan kelabu, seperti embusan angin. Su Yun sedikit mengernyit. Dia telah dengan jelas mendengar apa yang dikatakan putra mahkota kepada orang banyak barusan, dan tahu bahwa dia berencana menggunakan Su Yun sebagai kesempatan untuk menciptakan kesempatan bagi pasukan kekaisaran han. Jika dia tidak salah, awan kelabu di kejauhan adalah pasukan kekaisaran han. Su Yun menarik napas dalam-dalam, kekuatan yang dalam berkumpul di matanya, dan matanya bersinar saat dia melihat kekejauhan. Dalam sekejap, pemandangan di dalam awan kelabu di kejauhan terpantul di matanya. Awan abu-abu itu padat dengan tentara yang mengenakan baju besi abu-abu. Setiap orang dari mereka memiliki kultivasi guru roh langit, dan sangat menakutkan. Mereka sepertinya telah menerima berita itu dan bergegas ke sini dengan kecepatan penuh. Saat Su Yun menatap mereka, mereka sepertinya juga merasakan keberadaan Su Yun. Awan abu-abu besar segera menyebar, membentuk garis langit panjang yang menghubungkan kedua sisi langit dan langsung menyelimutinya. Wajah Su Yun menjadi gelap, dia segera meraih naga itu dan berbalik untuk berlari ke arah yang berlawanan. Sekelompok 300 penggarap roh terbang keluar dari pasukan. Kecepatan kelompok ini beberapa kali lebih cepat dari tentara, dan mereka bergegas menuju Su Yun. Su Yun masih memegangi ular naga, dan kecepatan mundurnya jauh lebih lambat dari biasanya. Kelompok itu perlahan mendekatinya. Jika kau masih menyanderaku, pasukan kekaisaran Han pasti akan mengepum dan mencegatmu. Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi di seluruh alam Jiang Han. Jika aku jadi kau, aku pasti akan memilih untuk melepaskan Sandera di untuk menghentikan mereka mengejarku. Pada saat ini, putra mahkota berbicara. Mendengar itu, Su Yun menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu aku idiot? Jika aku kehilanganmu, pasukan kerajaan Hanmu mungkin bahkan tidak akan mengejarku, dan akan langsung mengaktifkan teknik mendalam untuk menyerangku. Saat ini, Anda adalah tameng saya, jimat pelindung saya, pernahkah Anda melihat seseorang membuang jimat pelindungnya saat nyawanya dalam bahaya? Mendengar itu, Ji Auli tidak berkata apa-apa. Su Yun menepuk punggungnya dan berteriak, sekarang, biarkan pasukanmu menghentikan pengejaran. Mereka tidak mendengarkan saya, mereka hanya mendengarkan ayah kerajaan. Ji Auli menggelengkan kepalanya dan menolak. Sayang sekali, wajah Su Yun menjadi gelap, jadi maksudmu, kamu bukan jimat pelindungku. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa merobek jimat pelindungmu yang tidak berguna ini. Kalian semua, mundur, kalian tidak boleh mengejarku. Ji Auli segera meneriaki para prajurit yang mengejarnya. Ketika para prajurit mendengar ini, mereka semua berhenti di jalurnya. Mereka saling memandang dengan cemas, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani mengejarnya. Su Yun menoleh untuk melihat, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, kelompok orang ini cukup patuh padamu. Ji Auli mengepalkan tinjunya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Meskipun Ji Auli mengatakan itu, tentara tidak menyerah dan terus mengikuti di belakang. Su Yun tahu bahwa mereka tidak akan menyerah, ini adalah putra mahkota suatu negara, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Su Yun terbang keluar dari jangkauan kota S dan tiba di tempat yang jauh. Tentara kekaisaran Han di belakangnya sudah sangat jauh, dan dia bisa dianggap telah lolos dari bahaya. Saat ini, Ji Auli tidak mengucapkan sepatah katapun, tapi dia terus memperhatikan Su Yun. Ekspresinya sangat gugup, dan sekarang setelah Su Yun keluar dari bahaya, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Yun padanya. Jika dia ingin membunuh Ji Auli, itu bukan tidak mungkin. Setelah terbang seperti ini beberapa saat, mereka tetap diam. Suasana sedikit tegang, dan butir-butir keringat muncul di wajah Ji Auli. Kamu seharusnya tidak berasal dari alam jangkauan, kan? Akhirnya, Ji Auli mau tidak mau berbicara. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku mengatakannya. Su Yun memegang pedang di jantungnya dengan satu tangan, dan menekan bahunya dengan tangan lainnya, mendesakinya untuk terbang dengan cepat. Jadi maksudmu kau akan meninggalkan alam jiang Han sekarang? Jika saya tidak pergi, apakah saya harus menghabiskan tahun baru di sini? Kamu ingin membunuhku? Itu tergantung pada kinerjamu. Saat dia terus terbang ke depan, pemandangan di sekelilingnya juga berubah. Salju telah berhenti, dan tanah bukan lagi dunia es dan salju yang dingin. Batu-batu itu berangsur-angsur menampakkan diri, dan sungai muncul di garis pandang Su Yun. Suhu juga meningkat sedikit. Menabrak. Tiba-tiba, embusan uap air bertiup dari depan. Wajah Su Yun menegang, dia segera menghentikan langkahnya dan melihat kekejauhan. Apa yang salah? Ji Auli merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan cemas. Seseorang datang. Rakyat. Ji Auli tertegun sejenak sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari sini, terlihat bahwa orang yang datang pasti berasal dari negara Jiang, dan tempat ini sangat dekat dengan binceng. Dengan kata lain, orang yang datang pasti dari pasukan negara Jiang. Jika itu hanya mata-mata biasa dari negara Jiang, Su Yun pasti tidak akan seperti ini. Su Yun menarik ular naga banjir dan bergegas ke belakang batu es besar. Setelah mereka berdua mendarat di atas batu es, dia segera melepaskan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kerajaan, dan semua kekuatan yang dalam di tubuh Ji Auli segera tersedot hingga kering, dan dia hampir jatuh ke tanah. Keduanya diselimuti oleh kekuatan ilahi, dan aura mereka tidak bisa bocor. Su Yun menjulurkan kepalanya dan melihat kekejauhan, hanya untuk melihat bahwa di cakrawala yang jauh, lusinan spirit cultifator yang mengenakan baju kuning polos dengan cepat terbang mendekat. Mereka berpakaian sama, dan kultifasi mereka juga sangat mirip. Di tangan mereka, mereka memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya kuning tanah. Saat mereka terbang, mereka melihat sekeliling, seolah-olah sedang menyelidiki. Keduanya mendongak, tidak berani mengeluarkan suara. Ji Auli juga sangat patuh. Setelah beberapa saat, orang-orang ini terbang menjauh, langsung menuju Bing Cheng. Tapi Su Yun tetap tidak keluar, tapi berdiri di sana dengan tenang. Ini, aku khawatir mereka adalah pengintai dari orang-orang Jiang. Wajah Ji Auli menjadi gelap, dia menoleh dan berkata kepada Su Yun, Cepat lepaskan aku, aku ingin kembali dan mengatur pertahananku. Perang adalah urusan seorang jenderal. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang awam? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi orang-orang Bing Cheng tidak tahu bahwa musuh telah menyerang. Tidak tahu. Heh, apakah semua jenderal kerajaan Hanmu makan kotoran? Karena dia akan bertempur dalam pertempuran ini, bagaimana mungkin dia tidak menempatkan mata-mata? Jangan khawatir, orang-orang di Bing Cheng pasti tahu pergerakan musuh lebih baik daripada kamu dan aku. Su Yun berkata dengan dingin. Dia secara alami melihat bahwa Ji Auli ingin menggunakan alasan ini untuk melarikan diri. Namun, Su Yun tidak jatuh cinta padanya, tetapi dari penampilannya, Ji Auli tampaknya tidak menyerah untuk melarikan diri. Ji Auli tidak dapat membantah kata-kata Su Yun dan hanya bisa menatapnya dari samping. Suara mendesing. Pada saat ini, angin yang lebih menakutkan dan kuat bertiup dari jauh. Keduanya menatap kosong ke arah itu, hanya untuk melihat awan tebal melayang dari langit. Awan itu sangat putih, bahkan lebih putih dari salju yang turun dari langit. Itu bergerak sangat cepat, dan saat mendekat, awan tampak menutupi seluruh langit, seolah-olah itu adalah gunung yang mengambang. Melihat itu, Su Yun dan Ji Auli yang berada di bawah merasa sangat tertekan. Ini adalah pasukan dari negara Jiang. Ini tentara negara Jiang. Ji Auli hanya bisa berseru dengan suara rendah. Dengan skala seperti itu, pasti ada lebih dari seratus ribu orang. Langit di atas kepala mereka benar-benar tertutup. Itu gelap dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dengan aura yang mencengangkan dan jumlah yang begitu besar, kemungkinan besar pasukan yang disiapkan oleh negara Han tidak akan mampu melawan mereka. Kecuali jika mereka menang secara mengejutkan, negara Han akan dapat melancarkan serangan mendadak ke negara Jiang dari belakang. Namun, dalam situasi saat ini, itu sangat sulit. Pertama, orang-orang Jiang datang terlalu cepat, itu sudah melebihi rencana orang-orang Han, itu tidak terduga. Kedua, orang-orang Han tidak punya waktu untuk berputar-putar dan melancarkan serangan mendadak. Sekarang binceng rusak, itu bukan lagi kota yang kuat, dan banyak penghalang yang melindungi kota telah dihancurkan. Namun, bukan ini yang dipikirkan Su Yun. Dia memandang Ji Auli dan berkata dengan acu-tau-acu, sekarang orang-orang Jiang menyerang, tentara negara bagian Han Anda tidak lagi punya waktu untuk mengejar saya. Saya bisa membiarkan Anda pergi sekarang, Anda bisa pergi sendiri. Dengan itu, Su Yun berbalik dan hendak pergi. Ini adalah waktu teraman untuk pergi sekarang, karena orang-orang Jiang telah menarik kebencian orang-orang Han. Orang-orang Han tidak punya waktu untuk memeduikannya, jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk pergi. Ji Auli tertegun sejenak, dia tidak berani ragu dan segera berdiri. Dia mengeluarkan harta ajaib dari tas luar angkasanya dan bersiap untuk pergi. Persis seperti itu, mereka berdua berpisah. Tetapi pada saat ini, teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Siapa kamu? Saat suaranya memudar, beberapa sinar cahaya langsung melilitnya. Itu adalah beberapa tentara dari negara Jiang. Su Yun mengerutkan kening, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan segera meninggalkan pedangnya. Tapi saat ini, Ji Auli tiba-tiba berteriak dari belakang. Mengambil Dragon Abyss Pearl tidak berarti kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu masih akan kembali untuk menemukan kami. Ini adalah suara Ji Auli. Su Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Ji Auli, hanya untuk melihat sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman tipis. Kemudian, dia mengaktifkan harta sihirnya, dan seluruh tubuhnya terbungkus lingkaran cahaya kemasan. Ketika cahaya menghilang, dia sudah menghilang. Hati Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan segera pergi. Beberapa tentara dari negara Jiang itu hanyalah orang yang tersesat, kultivasi mereka tidak tinggi, dan mereka tidak dapat menghentikan Su Yun. Orang-orang dari target negara Jiang adalah Bing Cheng, jadi mereka secara alami tidak akan mengirim terlalu banyak orang untuk menangkap Su Yun. Dengan sangat cepat, Su Yun terbang menuju Cakrawala, dan langsung bergegas menuju gerbang yang menuju kedataran Suci Bela Diri Tertinggi. Mengaktifkan Imperial Battle Robe, dia terjun ke kolam dalam yang menusuk tulang dan langsung bergegas menuju pintu ajaib. Dia seperti meteorit emas yang jatuh ke laut biru yang dalam, menyeret angin puyuh yang panjang di belakangnya saat dia mencapai dasar kolam. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan gerbang. Aku tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Sangat bagus, sangat bagus. Aku akan kembali ke mulut kolam Phoenix dan mencari Master dan Saga terlebih dahulu. Biarkan mereka berdua membantuku menyerap mutiara naga abis ini. Pikir Suyun, dan gerakannya juga dipercepat. Dia awalnya berpikir bahwa akan memakan waktu lama untuk merebut Dragon Abyss Bat, tetapi dia tidak menyangka akan semudah itu. Orang pertama yang dia temui setelah memasuki Jiang Han Rilem sebenarnya adalah putri dari bangsa Han. Gemuruh. Pintu perlahan terbuka, dan cahaya merembes keluar dari dalam. Suyun menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke pintu. Serangkaian perasaan aneh sekali lagi melayang di sekujur tubuhnya. Untungnya, ini bukan pertama kalinya Suyun mengalaminya, jadi dia sudah terbiasa. Ketika perasaan itu hilang dan dia membuka matanya lagi, dia sudah muncul di depan pintu lain. Di depannya ada kickover, dan di luar kickover ada magma yang mengerikan. Dia mengambil langkah maju dan menabrak magma. Dia mengaktifkan Imperial Battle Robe, mendorong semua magma di sekitarnya dan langsung keluar dari magma. Danau lahar kecil segera mulai bergolak, dan lahar terciprat kemana-mana. Suyun bergegas keluar dari danau, mengejutkan seorang penggarap roh yang kebetulan lewat. Dia memanggil pedang terbangnya dan menyerbu ke arah mulut kolam Phoenix. Suyun menghitung waktunya, bahkan belum sebulan sejak dia memasuki alam Jiang Han, jadi sangat mungkin tuannya masih berada di mulut kolam Phoenix. Saat mereka mendekati mulut kolam Phoenix, mereka bisa melihat banyak siswa dari Phoenix Ponsage. Mereka duduk di gunung atau berdiri di bawah pohon. Beberapa dari mereka memejamkan mata dalam meditasi, sementara yang lain berdiskusi dengan intens. Ketika Suyun terbang, banyak orang mengangkat mata untuk melihat, menebak siapa dia. Namun, beberapa murid mengenali bahwa dia adalah Suyun, murid dari Master Subhuti, dan segera berdiri dan terbang. Apakah kamu kakak laki-laki Suyun? Bukankah kamu pergi ke alam Jiang Han? Kenapa kamu kembali? Seorang siswa terbang di depan Suyun dan bertanya. Suyun mengenali orang ini. Saat itu, ketika mereka pergi ke Danau Magma, orang ini mengikuti di samping Feng Chi, dan sepertinya dipanggil Hu Jing. Kakak laki-laki Hu Jing, tidak perlu bersikap sopan. Aku sangat terlambat bergabung dengan sekte ini, kamu bisa memanggilku Suyun, tidak perlu menambahkan kakak laki-laki. Suyun tertawa. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Baik itu kultivasi atau pengetahuan, Anda berada di atas saya. Mengapa saya tidak bisa memanggil Anda kakak laki-laki? Hu Jing tersenyum. Suyun terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan langsung bertanya, apakah Tuan dan orang bijak ada di lembah? Tuanku meninggalkan kolam Phoenix kemarin lusa dan kembali ke dataran bodi. Sudahkah Anda menyelesaikan bisnis Anda setelah kembali dari alam Jiang Han? Sudah waktunya, karena Tuanku telah kembali ke dataran bodi, aku akan pergi mencari orang bijak. Suyun sedikit cemas, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, aku akan pergi dulu, di masa depan, aku akan berdiskusi dengan kakak senior Hu Jing tentang studi pikiran. Haha, kalau begitu, bagus sekali. Kamu bisa pergi dulu. Selamat tinggal. Dengan itu, dia bergegas menuju mulut kolam Phoenix seperti embusan angin. Setelah memasuki mulut kolam Phoenix, Kiunik Suyun langsung dirasakan oleh Feng Chi. Bahkan sebelum dia bisa mencapai pohon wutong, Feng Chi berjalan ditemani oleh beberapa siswa. Suyun, bagaimana Anda bisa sampai di sini begitu cepat? Mungkinkah Anda sudah mendapatkan Dragon Abyss Parle? Feng Chi secara alami terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Suyun akan pergi setidaknya selama satu tahun atau lebih, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan kembali dalam waktu kurang dari sebulan? Aku mengerti, segalanya jauh lebih mudah daripada yang kupikirkan. Suyun tertawa, dan mengeluarkan Dragon Abyss Parle dari tas luar angkasa. Saat mutiara yang mempesona itu muncul, itu langsung membuat para siswa berseru kaget. Mata semua orang seperti balok besi yang tertarik oleh magnet, tidak bisa bergerak. Seolah-olah jiwa semua orang akan terpikat oleh mutiara abis naga yang indah ini. Titik. Mungkinkah ini mutiara abis naga? Seruan terkejut bisa terdengar. Suyun mengangguk. Aku tidak pernah menyangka, Suyun, kamu benar-benar memiliki metode seperti itu, untuk bisa mendapatkan mutiara naga abis dalam waktu sesingkat itu. Orang-orang dari negara Jiang mencoba yang terbaik untuk mendapatkan item ini dari orang-orang di negara Han, tetapi Anda benar-benar berhasil mendapatkannya dengan sangat cepat. Meskipun dia tahu bahwa alasan mengapa negara Jiang menyerang bangsa Han tidak sepenuhnya demi naga abis paru, tetapi juga untuk mengambil kesempatan untuk menganeksasi bangsa Han, tetapi bagaimanapun juga, dia mengagumi metode Suyun. Mendengar itu, Suyun tertawa getir, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Metode yang dia gunakan tidak terhormat, dan dia tidak berani menyebarkannya, jadi dia tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia terus bertanya, Sage, karena kamu telah mendapatkan mutiara naga abis, tolong beritahu aku cara menyerapnya. Metode penyerapannya tidak sulit, tetapi tempat ini tidak cocok untuk Anda menyerapnya. Anda perlu mencari tempat yang tenang dan dingin, karena mutiara naga abis sendiri adalah item dari alam Jiang Han, dan milik atribut Yin. Jika Anda menyerapnya dari alam lain, Anda mungkin tidak dapat menggabungkannya dengan sempurna ke dalam tubuh Anda, jadi alam Jiang Han sebenarnya adalah tempat yang bagus. Begitukah? Kalau begitu aku akan kembali ke alam Jiang Han. Hem, Suyun, tunggu sebentar lagi. Saya akan memberi Anda sesuatu yang lain untuk membantu Anda menyerap. Pada saat ini, Sage berbicara lagi. Apa itu? Ikut denganku. Dengan itu, Resi berjalan lurus ke arah pohon wutong. Ketika mereka sampai di kaki pohon wutong, Feng Chi mengangkat kepalanya dan melihat ke cabang-cabang yang padat. Mata tuanya yang cekung sepertinya mencari sesuatu, dan pada akhirnya, tatapannya terpaku pada dahan yang lembut. Dia mengulurkan tangannya, mematahkan dahan yang lembut, dan mencabutnya. Pohon wutong ilahi ini sebenarnya ditanam oleh guruku dengan benih dewa. Pohon itu mengandung kekuatan dewa yang kuat di dalamnya, dan bisa disebut pohon dewa di zaman sekarang. Guru pernah meramal untuk saya dan menyegel ramalan nasib saya di pohon, jadi saya harus menunggu sampai mekar. Cabang yang lembut ini juga mengandung kekuatan ilahi. Ambillah, dan ketika Anda kembali ke alam Jiang Han, gunakan cabang ini untuk mengukir formasi di tanah untuk membantu Anda menyerapnya. Kata Feng Chi. Mendengar itu, Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Sage. Jangan sopan, Su Yun, keluarkan Dragon Abyss Parul. Su Yun menganggup dan mengeluarkan Dragon Abyss Parul. Orang bijak mengambil mutiara jurang naga dan memilih daun besar dari pohon wutong. Dia ingin membungkus mutiara itu, tetapi saat dia membungkus mutiara itu, alisnya tiba-tiba berkedut, dan matanya yang cekung menatap lurus ke arah Dragon Abyss Parul. Setelah beberapa lama, wajah Feng Chi digantikan oleh ekspresi beku. Sage, ada apa? Su Yun merasa ada yang tidak beres dan segera bertanya. Su Yun, saat kamu mengeluarkan Dragon Abyss Parul, apakah kamu lupa mengambil sesuatu? Feng Chi bertanya. Apa yang aku lupakan? Su Yun terkejut. Sage, apa maksudmu dengan itu? Sage terdiam sejenak, lalu berkata, Yang ingin saya katakan adalah, mutiara naga abyss ini tidak lengkap. Itu tidak lengkap, mungkinkah? Aku ingin menyuntikan kekuatan daun wutong ke dalam Dragon Abyss Parul sebagai primer agar bisa diserap olehmu lebih baik. Namun, kekuatan daun wutong baru saja meresap ke dalam Dragon Abyss Parul, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kekuatan di dalam mutiara jurang naga belum diaktifkan, dan kekuatan daun wutong tidak dapat digabungkan dengannya. Meskipun saya belum pernah melihat mutiara jurang naga sebelumnya, saya telah melakukan penelitian tentang mutiara mistik ini, dan fenomena semacam ini seharusnya tidak terjadi. Menurutku, mutiara abyss naga ini seharusnya ada bagian yang hilang. Feng Chi memegang Dragon Abyss Parul dan dengan hati-hati memeriksanya sejenak. Tiba-tiba, matanya menegang saat dia menatap bagian atas Dragon Abyss Parul. Su Yun bingung, dia menoleh, dan pada awalnya, dia tidak melihat apa-apa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat beberapa petunjuk. Tepat di atas mutiara itu, sebenarnya ada sebuah lubang yang puluhan kali lebih tipis dari sehelai rambut. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya dengan penglihatan mereka. Melihat itu, wajah Su Yun menjadi jelek. Tiba-tiba, dia ingat apa yang diteriakkan oleh naga banjir padanya sebelum dia pergi. Mungkinkah Raja Negara Bagian Han, agar aman, membelah mutiara naga abyss dan hanya memberiku cangkang kosong. Hal penting apa lagi yang ada? Su Yun menarik napas ringan, menerima Dragon Abyss Parul dari Feng Chi, dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aku akan terus membiarkan Su Yun menangani hal-hal lainnya. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang keluar dari lembah. Feng Chi tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam melihatnya pergi. Titik. Setelah melewati gerbang yang menghubungkan alam Jiang Han dan dataran suci bela diri tertinggi, Su Yun sekali lagi kembali ke alam Jiang Han. Setelah keluar dari kolam yang dalam dan sedingin es, dia langsung terbang menuju bangsa Han. Su Yun tidak berharap manik itu benar-benar dapat dibelah, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak mengharapkan ini. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Chi masih mengenali item ini, Su Yun mungkin masih dalam kegelapan. Orang-orang ini menggertaknya karena tidak mengetahui long abis saltarul. Su Yun sedikit marah, tapi setelah dipikir-pikir, ini juga salahnya. Lagi pula, dia akan mengambil barang orang lain, bagaimana mungkin mereka mau. Dia terbang sangat cepat, menginjak pedang darah Scarlet Mystical Abadi, dia terbang lurus melintasi langit dan bergegas menuju Bing Cheng. Namun, saat mereka mendekati Bing Cheng, mereka mencium bau darah dalam jumlah besar, setelah itu, banyak sosok bergegas keluar dari arah Bing Cheng. Mereka terbang sangat cepat, aura mereka berantakan, dan tubuh mereka juga sangat dekat dengan Huang Bo, seolah-olah mereka bisa jatuh dari langit kapan saja. Su Yun melihat dan menyadari bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah pembudidaya nakal dari Bing Cheng. Apa yang sedang terjadi? Namun, sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, banyak spirit cultifator bergegas keluar dari Bing Cheng, semuanya mengenakan baju besi kuning polos, memegang pedang besar, mereka mengejar pembudidaya nakal Bing Cheng, semuanya penuh dengan niat membunuh, itu sangat menakutkan. Itu adalah orang-orang Jiang. Mereka keluar dari arah Bing Cheng, mungkinkah Bing Cheng telah jatuh? Wajah Su Yun menegang, setelah berpikir sejenak, dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Bing Cheng. Tak disangka, gerakannya langsung menarik perhatian para prajurit negeri Jiang. Beberapa tentara bergegas ke arahnya. 813. Melihat beberapa prajurit, Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan, dia segera mencabut pedangnya dan menebas prajurit terdekat. Gerakannya sangat sederhana, dia menebas dari atas kepalanya, ujung pedangnya cepat dan keras. Prajurit itu terkejut sesaat, dia dengan cemas mengangkat pedangnya untuk memblokir, tetapi dia tidak punya waktu untuk memblokir pedang bintang teratai seputih salju, ujung pedang langsung menebas dari atas kepalanya ke selangkangannya, seluruh tubuhnya. Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua, baju besi yang tampaknya tebal di tubuhnya seperti kertas, seolah-olah tidak memiliki kekuatan pertahanan. Ketika para prajurit di belakangnya melihat ini, mereka semua tercengang. Membunuh dengan satu serangan pedang, bisakah orang itu terbuat dari kertas? Mereka mundur, dan tidak berani mendekati Su Yun lagi. Tampaknya serangan pedang telah mengintimidasi mereka. Namun, Su Yun tidak berencana untuk melepaskan keberadaan ini, dan langsung mengangkat pedangnya untuk membunuh mereka. Bahkan kaisar roh tidak bisa berbuat apa-apa pada Su Yun, bagaimana mungkin beberapa keberadaan guru roh langit ini menjadi tandingan Su Yun. Hanya dalam beberapa saat, para prajurit dari negara Jiang ini semuanya terbunuh. Ketika para pembudidaya nakal yang melarikan diri dari Binceng melihat bahwa seseorang telah menghentikan tentara untuk mereka, mereka semua sangat gembira. Beberapa dari mereka segera melarikan diri, tetapi beberapa pembudidaya nakal dipenuhi rasa terima kasih, dan mendatangi Su Yun untuk berterima kasih padanya. Apakah kalian semua dari Binceng? Su Yun bertanya. Iya, kita semua adalah pembudidaya nakal yang melarikan diri dari Binceng. Jika bukan karena bantuan dermawan, kita akan dianiaya oleh tentara negara Jiang ini. Seorang kultifator nakal tua dengan rambut dan janggut putih berkata dengan rasa terima kasih. Su Yun mengerutkan kening, jadi maksudmu, Binceng sudah jatuh. Semua orang menghela nafas, kultifator nakal tua itu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Awalnya, dengan kekokohan kota es dan dinginnya negara Han, itu cukup untuk bertahan, dan kedua negara Jiang Han terletak di ujung utara dan selatan alam Jiang Han. Itu sebaliknya, mereka tertangkap tidak siap dan benar-benar kalah. Jenderal Li Guangyuan segera menarik pasukannya dan meninggalkan kota es. Kota es jatuh begitu saja. Itu jatuh begitu saja. Su Yun terkejut. Apakah ini masih perang? Ini hanyalah permainan anak-anak. Dia bahkan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi militer, namun dia langsung berputar-putar dan menyerang. Meski binceng rusak, bukan berarti tidak bisa dipertahankan. Apakah dia akan mundur begitu saja? Berapa banyak kota yang harus hilang dari negara bagian Han? Dengan sekelompok orang yang tidak berguna ini di sini, kerajaan frigit mungkin akan kalah di masa depan. Apakah kamu tahu kemana putra mahkota pergi? Su Yun bertanya lagi. Naga banjir. Pria tua itu tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kurasa aku melihatnya ditangkap oleh orang-orang Jiang. Tidak bisa. Saya pikir saya melihat Jenderal Li Guangyuan mengawal putra mahkota kembali ke kota kekaisaran. Aku tidak yakin. Semua orang berbicara satu demi satu, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu keberadaan naga itu. Karena itu masalahnya, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kalian harus segera pergi dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke beberapa tempat terpencil. Akan lebih baik jika kalian bisa meninggalkan wilayah Jianghan. Selamat tinggal. Dengan itu, Su Yun mengacungkan pedangnya dan menginjaknya untuk terbang. Ketika para pembudidaya nakal melihat ini, mereka semua buru-buru melarikan diri. Su Yun terbang sangat tinggi, langsung melompati Bing Cheng. Saat dia mendekati Bing Cheng, dia bisa mencium bau darah dalam jumlah besar dan Qi yang kacau dan berisik. Ada semua jenis Qi yang mendalam. Melihat ke bawah, orang bisa melihat sekeliling dan langit di atas Bing Cheng dipenuhi dengan kepala hitam. Ini adalah pasukan negara Jiang, mereka bercokol di sekitar Bing Cheng, dan saat ini mengepung dan memusnahkan para pembudidaya nakal di Bing Cheng. Para pembudidaya nakal yang baru saja melarikan diri adalah beberapa orang beruntung yang berhasil lolos dari pengepungan dan pemusnahan negara Jiang, tetapi yang lainnya tidak seberuntung itu. Jiang Guo pada dasarnya membantai kota, dan para pembudidaya nakal di kota semuanya diracuni. Para pria meninggal dalam kematian yang kejam, dan jika para wanita cantik, mereka akan ditangkap dan digunakan untuk kultifasi ganda. Sejumlah besar jiwa yang malang berputar-putar dan meratap di udara di atas Bing Cheng, tetapi sebelum mereka bisa meratap lama, beberapa petugas menggunakan alat ajaib untuk menyimpan jiwa mereka. Mata Suyun memerah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Belum lagi manusia biasa, bahkan mayoritas penggarap iblis di alam iblis sejati tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, orang-orang Jiang Han memilih metode ekstrim untuk menghadapi orang-orang Han. Meskipun kerajaan Jiang dan Han adalah musuh alami, dan para prajurit dari kedua kerajaan saling membenci, kebencian harus memiliki target tertentu, dan orang tertentu. Para pembudidaya tunggal ini tidak bersalah. Kultifasi mereka rendah, dan mereka biasanya menghabiskan seluruh energi mereka untuk berkultifasi. Mengapa mereka ikut campur dalam perang antara dua kerajaan? Hei, siapa kamu? Saat itu, raungan keras datang dari bawah, dan beberapa tentara dari negara Jiang terbang. Mereka jelas memperhatikan Su Yun di langit, dan mereka semua mengangkat pedang mereka dan mengelilinginya. Orang ini pasti dari Han juga. Bunuh dia dan sempurnakan jiwanya. Baiklah. Beberapa dari mereka berbisik. Huh. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, dengusan marah keluar dari hidungnya, dia mengangkat pedang bintang teratai dan menyapu, gambar pedang meledak, langsung menembus tubuh para prajurit. Semua prajurit menjadi kaku, dan kemudian tubuh mereka terbelah, berubah menjadi lebih dari sepuluh potong daging, bercampur darah saat mereka jatuh dari atas. Darah segar dan mayat menghantam kepala para prajurit di bawah. Mereka menyentuh sesuatu yang lengket di kepala mereka, dan ketika mereka menyadari bahwa itu adalah darah segar, mereka semua terkejut. Mereka mengangkat kepala untuk melihat, dan segera menunjuk Su Yun dan berteriak. Pada saat itu, sekelompok seratus tentara Jianguo mengejar Su Yun. Hati Su Yun dipenuhi dengan niat membunuh, dia tidak mengelak sama sekali, dan langsung menyerbu dengan pedangnya, seperti meteor yang jatuh dari langit, dia menabrak orang-orang itu. Melihat Su Yun tidak menghindari perang, para prajurit terkejut. Selama mereka bukan idiot, mereka akan memilih untuk melarikan diri saat ini. Harus diketahui bahwa penggarap roh bahkan lebih takut mati daripada orang biasa, karena upaya dan kesulitan yang harus mereka lakukan untuk mencapai titik ini berada di luar imajinasi orang biasa. Mereka menghargai hidup mereka lebih dari siapapun, dan begitu mereka mati, tidak akan ada yang tersisa. Hanya ada satu alasan untuk tidak menghindari pertempuran di saat kritis seperti itu. Dia sangat kuat. Jagoan. Saat dia mendekati para prajurit, Su Yun tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah mendarat di tengah-tengah seratus prajurit. Kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran seperti jaring ikan yang menyebar, menyelimuti semua orang di sekitarnya. Ki mereka yang dalam langsung tersedot hingga kering, dan seperti kepompong yang berputar, mereka tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Para prajurit mengangkat kepala mereka, dan hanya ada satu warna di mata mereka. Cahaya salju. Of. Gambar pedang bulan sabit melintas di langit, dan kemudian ratusan mayat jatuh seperti kacang. Kekuatan yang bagus, ilmu pedang yang bagus, niat membunuh yang bagus. Tiga kata baik keluar berturut-turut, setelah itu, seorang pria jangkung dan kuat muncul seratus meter di depan Su Yun di langit. Dia mengenakan baju besi coklat ke abu-abuan dengan helm baja di kepalanya, memegang pedang dua tangan yang sangat besar di tangannya, dan di baju besi di dadanya, ada pola harimau jantan. Saat dia muncul, dia memberi Su Yun aura tirani, yang sangat mirip dengan aura Marsial Imperial Palace. Tahap kedelapan dari Kaisar Roh. Dia bisa dianggap ahli. Su Yun berpikir sendiri. Kamu bukan dari Han, kan? Pria itu tidak menyerang Su Yun, tapi berkata langsung. Bagaimana Anda tahu? Orang-orang frigit menggunakan frigit Aqua Spirit Key, tetapi kamu menggunakan Swift Wind Spirit Key. Selain itu, seluruh orang frigit tahu bahwa Bing Cheng telah ditaklukkan oleh ku, jadi tidak ada seorang pun dari negara frigit yang berani datang ke sini. Namun, Anda di sini, yang cukup untuk membuktikan bahwa Anda bukan dari negara frigit. Su Yun terdiam sesaat, lalu berkata dengan acu-tau-acu, tidak masalah apakah saya dari Han atau bukan, saya datang ke sini hanya untuk mengatakan satu hal, Anda seharusnya tidak membantai kota. Ini semua adalah orang Han. Kultivasi mereka saat ini mungkin tidak kuat, tapi di masa depan, mereka pasti akan menjadi musuh negara Jiang saya. Mengapa tidak membunuh mereka? Selain itu, jiwa mereka adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan pil jiwa fana. Saat pasukan kita berperang dan kita terluka, kita dapat dengan cepat menyembuhkan luka kita dan membangkitkan semangat kita. Itu bisa dikatakan sebagai obat yang tiada taraf, mengapa saya tidak membunuh mereka? Pria itu berkata sambil tersenyum. Suaranya sangat santai, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Dari sudut pandang sang jenderal, apa yang dia lakukan benar sekali. Namun, dari sudut pandang sifat manusia, apa yang dia lakukan adalah kejahatan yang sangat keji. Kekuatanmu tidak buruk, karena kamu bukan dari Han, maka bergabunglah dengan negara Jiang kami. Aku bisa memberimu posisi sehingga kamu bisa bekerja di sisiku. Pria itu berbicara lagi. Tidak tertarik. Apa itu? Apakah Anda memandang rendah saya? Melihat bahwa Suyun telah menolaknya secara terus terang, wajah pria itu sedikit berubah, dan suaranya menjadi berat. Suyun tidak menjelaskan, dia langsung berbalik dan berencana pergi mencari putra mahkota. Namun, sang jenderal kesal dan berteriak, hentikan dia. Iya pak. Sejumlah besar tentara mengepung Suyun, langsung menghalangi jalan pelariannya. Suyun memandangi orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu ingin menghentikanku, aku khawatir kamu harus melakukannya sendiri. Dengan itu, tubuhnya meledak, membawa pedang bintang teratai, dia bolak-balik di sekitar setiap prajurit. Sang jenderal tampaknya melihat bahwa pada saat itu, tubuh Suyun telah terbelah menjadi ratusan dan ribuan klon, dan hampir setiap prajurit memiliki sosoknya, dan sosok ini ringan namun kejam saat dia melancarkan serangan fatal pada para prajurit. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada prajurit yang bisa bereaksi tepat waktu. Jenderal tahu bahwa kekuatan orang ini tidak biasa dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Namun, permusuhan telah terbentuk, dan dia dikelilingi oleh tentara negara Jiang, bagaimana dia bisa mundur. Dia segera mengangkat pedang besar dua tangannya dan bergegas. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekati Suyun, pedang merah darah tiba-tiba berputar cepat dan terbang ke arahnya. Pedang merah berputar dengan keras, seperti cakram merah, mengeluarkan suara mendesing di udara, mengguncang kehampaan. 814. Melihat pedang terbang itu, sedikit keraguan muncul di hati Sang Jenderal, tetapi gerakannya tidak lambat. Dia segera mengangkat pedang besar itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke atas. Namun, sebuah adegan yang menyebabkan mata semua orang muncul. Pedang terbang itu sepertinya mengetahui lintasan pedang Sang Jenderal dan dengan paksa mengelak beberapa inci ke samping, menghindari pedang besar itu dan terbang menuju Sang Jenderal. Dong! Pedang tajam itu menabrak armornya. Itu tidak menembus tubuhnya, tetapi dengan paksa menciptakan penyok yang menakutkan di baju besinya, dan kekuatan besar membuatnya terbang. Jagoan! Tubuh Sang Jenderal seperti busur yang terlepas dari haluan, jatuh lurus ke bawah. Dengan ledakan, dia menabrak tembok kota es, dan tembok kota yang retak itu langsung runtuh. Dia hancur berantakan. Para prajurit di sekitarnya terkejut. Mereka semua bergegas maju dan menggali Sang Jenderal dari reruntuhan. Namun, Sang Jenderal sudah sangat marah. Dia mendorong para prajurit di sampingnya dan meraung, kalian semua, enyahlah. Para prajurit ketakutan dan segera mundur. Jenderal itu meraih pedang besar di tangannya dan menatap tajam ke pedang merah darah yang melayang di langit. Dengan raungan rendah, dia bergegas maju lagi. Serangan pedang banjir. Dengan raungan rendah, pedang besar yang lebar dan berat itu menembakkan puluhan ribu pilar air yang tampak seperti naga air, bertabrakan dengan pedang berwarna merah darah. Dong! 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 Saat pedang darah itu terkena kolom air, itu mengeluarkan suara gemuruh. Pedang yang berputar cepat itu segera terpental. Itu bergoyang di udara dua kali dan kemudian jatuh. Teknik pedang kerajaan, sepertinya tidak banyak. Jenderal diam-diam mendengus dan bergegas menuju Suyun yang dikelilingi oleh para prajurit. Ada banyak tentara, mengelilinginya seperti pangsit, sangat sulit untuk keluar dari pengepungan, tetapi Suyun sangat kuat, pedang salju memanen di mana-mana, dan tentara yang dekat dengan Yangeri mengetahui saat itu. Mereka mendekatinya, kekuatan mereka yang dalam menghilang tanpa jejak, selain mengandalkan kekuatan kasar, mereka tidak dapat menggunakan metode lain, dan bahkan harta sihir telah dihancurkan. Di sisi lain, Suyun menjadi semakin berani saat dia bertarung, tak terbendung. Mundur, tunggu aku membunuhnya. Jenderal itu berteriak, pedang yang berat menyerang, menyebabkan udara bergetar. Suara ganas dari banjir bisa terdengar dari dalam pedang. Pedang itu memancarkan cahaya aneh, dan sekilas, sepertinya ada lautan luas dan tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya. Kekuatan pedang ini sekuat kekuatan lautan. Suyun tiba-tiba berbalik, melihat ke arah jenderal yang sedang bergegas, lengan kirinya bergerak sedikit, tangannya dengan cepat menyentuh sarung pedang di belakangnya, lampu merah terbang keluar dari sarung pedang, langsung terbang ke arah sang jenderal. Cahaya merah itu seperti meteor yang menyala, auranya ganas. Jenderal itu telah menderita kerugian sebelumnya, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggerakkan tangannya ke samping, menggeser posisi pedangnya sedikit untuk menghindari pedang itu. Suara mendesing. Pedang merah menyapu melewatinya, suhu yang menakutkan hampir membakar tubuhnya. Ketika pedangnya meleset, sang jenderal merasa ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, dengungan pedang keras datang dari belakang dan mengejutkannya. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa pedang merah itu langsung bertabrakan dengan pedang merah darah. Pedang merah darah awalnya bergoyang dan jatuh, tetapi setelah dipukul, pedang itu langsung mulai berputar dengan kecepatan tinggi, membawa pedang kiyang padat, terbang ke arah jenderal seperti penggiling daging. Apa? Jenderal itu terkejut. Seolah-olah dia telah disuntik dengan energi lagi. Pedang merah itu terbungkus dalam kiyang dalam, tetapi pedang merah darah itu tidak memiliki kiyang dalam, tetapi melihat auranya, pedang merah darah itu bahkan lebih menakutkan. Siapa orang ini? Metode apa ini? Pikiran sang jenderal dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berpikir. Meskipun lawannya hanya satu orang, itu sangat merepotkan. Kecepatan rotasi pedang sangat cepat, bahkan sebelum pedangnya bisa mendekati suyun, pedang merah darah sudah mendekat, pedang ki dan kekuatan pedang yang menakutkan menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tak berdaya, sang jenderal hanya bisa mengubah serangannya dan membenturkan kedua tangannya ke arah pedang merah darah itu. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, pedang merah darah itu terbang lagi, tetapi sang jenderal merasakan tangannya gemetar dan lengannya mati rasa. Kekuatan pedang itu begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Namun, dia tidak membuang waktu lagi, saat pedang merah darah dilepaskan, dia dengan cepat melantunkan dan mengaktifkan kekuatan yang dalam, pedang di tangannya melepaskan uap air dalam jumlah besar, menyelimuti tubuhnya, tubuhnya segera melepaskan ase jumlah besar cahaya, setelah itu, dia dengan cepat bergerak menuju suyun, uap air kental langsung menutupi tubuh suyun. Saat uap air menyerang, suyun tidak menggunakan imperial battle robe untuk memblokirnya, membiarkannya menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, jari-jarinya bergerak dengan cemas, melepaskan ki yang dalam. Namun, ketika dia menggunakan ki yang dalam, dia menyadari bahwa ketika uap air menutupi tubuhnya, kecepatan pelepasan ki yang dalam akan melambat beberapa kali. Menangkap kilatan keterkejutan di wajah suyun, sang jenderal sangat senang dengan dirinya sendiri. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa suyun belum bereaksi, pedang besar itu menyerang dan langsung menebas bahunya. Dong! Suyun dengan paksa dihancurkan dari langit oleh pedang dan dihancurkan ke tanah. Baiklah! Para prajurit di sekitarnya berteriak keras. Pedang ini menginspirasi. Namun, sang jenderal tidak menunjukkan senyum puas. Serangan pedang tadi memang mengenai tubuh suyun, tapi dia tidak merasakan pedang tajam itu merobek dagingnya, itu lebih seperti dia terhalang oleh sesuatu. Dia melihat ke bawah, ke arah suyun jatuh. Itu adalah ruang kosong kecil di luar kota es. Ketika suyun mendarat, es di tanah hancur berkeping-keping, dan sejumlah besar bunga es terciprat seperti kabut, hampir menutupi tubuh suyun. Ratusan tentara mengangkat pedang mereka dan menyerbu dengan agresif, seolah-olah mereka ingin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan suyun. Hem! Tiba-tiba, sang jenderal merasa ada yang tidak beres. Melihat ke bawah, dia melihat suyun tiba-tiba berdiri, mengangkat lengannya, dan mulai mengumpulkan teknik ke arah langit. Tubuhnya awalnya ditutupi oleh frigit aqua spirit ki khusus dari jenderal agung, jadi aktifasi ki yang dalam seharusnya sangat lambat, tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Dengan ketukan jarinya, ki yang dalam meluap ke langit. Jenderal itu tidak berani ragu dan segera mengambil tindakan, terus menyerang suyun. Metode musuh ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan geraman rendah, seluruh tubuhnya melonjak dengan aura tirani, dan seperti binatang buas, dia bergegas turun dari langit. Namun, suyun mengabaikannya dan terus mengaktifkan energi yang dalam. Utas energi yang dalam ini terbang ke udara dan menghantam pedang api kesengsaraan yang telah berubah menjadi putih-pucat. Pedang api kesengsaraan segera terbang lagi dan menyerang dengan keras ke arah pedang darah merah mistik abadi yang berada di ambang kehancuran. Suyun saat ini benar-benar menggunakan ki yang dalam untuk mengendalikan pedang api kesengsaraan, tapi dia tidak menggunakannya untuk mengendalikan pedang darah scarlet mistik abadi. Dia tiba-tiba berpikir, bisakah dia menggunakan energi yang dalam untuk mengendalikan pedang yang tidak memiliki ki yang dalam ini? Bisakah dia menggunakan kinya untuk mengendalikan pedang, dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pedang? Harus diketahui bahwa konsumsi ki yang dalam untuk menggunakan ki untuk mengendalikan pedang adalah tetap, dan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan pedang membutuhkan aliran energi yang terus-menerus. Mustahil bagi Suyun untuk mengikuti pedang dan terus menyuntikkan energi ke dalamnya, tetapi menggunakan ki untuk mengendalikan pedang memberikan kemudahan. Pada saat yang sama, sebagai pedang yang hanya mengandalkan kekuatan untuk mencapai mobilitasnya, gerakannya lebih sederhana, lebih keras, dan pada saat yang sama, dapat memperoleh pengembalian terbesar dengan upaya terkecil. Pedang api kesengsaraan dikendalikan oleh Suyun dan dengan cepat menghantam tubuh pedang darah merah mistik abadi. Untuk menggunakan kekuatan untuk mengontrol arah pedang darah merah mistik abadi, seseorang harus menyerang kedua sisi pedang, menyebabkannya berputar. Pada saat yang sama, seseorang perlu menyerang satu titik, menyebabkan kekuatan pada seluruh pedang menjadi tidak merata. Pedang akan terbang ke samping dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga mencapai tujuan untuk mengunci arah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerang bagian tengah pedang, terus-menerus mentransfer kekuatan padanya. Dalam sekejap, Tribulation Fire Sword menyerang Immortal Mystical Scarlet Blood Sword lebih dari 700 kali. Seluruh pedang berwarna merah darah bergetar sampai hampir menghancurkan kehampaan. Di bawah desakan Suyun, kedua pedang itu ditembakkan bersamaan, lurus ke arahnya. Satu diselimuti oleh Ki yang tebal. Yang lainnya dikendalikan dengan kekerasan. Kedua pedang itu membawa dua niat pedang yang sangat berbeda. Kedua pedang itu turun bersamaan seperti meteor yang menembus langit, menyeret dua ekor panjang saat jatuh ke tanah. Jenderal, hati-hati. Seseorang berteriak di bagian atas paru-parunya. Bahkan sebelum Sang Jenderal bisa bergegas menuju Suyun, dia merasakan sakit di dadanya, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak. Semua orang menoleh dan melihat bahwa kedua pedang itu benar-benar menembus tubuhnya. Pedang Ki menghancurkan Ki pelindungnya berkeping-keping. Pedang itu langsung menembus armornya dan merobek tubuhnya. Kedua pedang itu tidak terkalahkan, menyapu semua yang ada di jalan mereka, langsung membunuh tahap ke-8 dari Kaisar Roh. Seberapa kuat kekuatan ini? Seberapa aneh metode ini? Setelah kedua pedang menebas Sang Jenderal, mereka langsung terbang ke sisi Suyun dan menembus es dan salju. Salah satunya telah menghilang, dan yang lainnya benar-benar menghilang, berubah menjadi pedang biasa. Adegan ini sudah lama mengejutkan hati para prajurit di sekitarnya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tingkat kultivasi Jenderal mereka. Namun, dia terbunuh hanya dalam beberapa gerakan dari orang ini. Melihat orang ini, setelah bertarung dengan para prajurit ini begitu lama, tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Apakah dia bahkan manusia? Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Ibu-ibu. Orang ini tidak sederhana, hati-hati. Hati-hati. Siapa dia? Beberapa tentara dari negara Jiang benar-benar ketakutan. Dengan pemenggalan Jenderal mereka, keberanian mereka langsung runtuh. Saat ini, mereka tidak lagi berani menghadapi Suyun, dan semuanya berbalik dan kabur. Ada dua dari mereka, dan dua dari mereka, dan tiga dari mereka. Banyak tentara di Bingcheng tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka melihat rekan mereka dengan panik berlari menuju ke arah negara Jiang. Pada awalnya, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika berita tentang pemenggalan Sang Jenderal menyebar, moral semua orang turun ke titik terendah, dan mereka juga diselimuti ketakutan. Untuk sementara waktu, semakin banyak tentara dari negara Jiang yang lari kembali, tidak berani tinggal di Bingcheng lebih lama lagi. Pemimpinnya telah dipenggal, dan kelompok naga tidak memiliki pemimpin. Situasinya sangat kacau. Suyun melirik Bingcheng, dia tidak tinggal lama, dan langsung berbalik dan terbang menuju ke arah bangsa Han. Dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Menemukan naga adalah hal terpenting. 815. Suyun tidak peduli tentang perang antara kedua negara, dia juga tidak mau peduli. Karena itu adalah perang, akan selalu ada kematian. Dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang Bingcheng, tetapi tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan lebih banyak kota tak berdosa seperti Bingcheng yang telah diracuni oleh perang. Kekuatan seseorang hanya sekecil itu. Dia menahan angin dingin yang menggigit dan terbang lebih dalam ke kerajaan Han. Perlahan-lahan, langit mulai turun salju lagi, dan suhu menjadi semakin rendah. Dingin ini sepertinya mengabaikan ki yang dalam, mengabaikan harta sihir, dan secara langsung memengaruhi kulit, daging, dan sum-sum seseorang, tidak mungkin untuk dilawan. Suyun menghirup udara putih, tatapannya menyapu ke depan, salju bercampur angin dingin telah menghalangi jalan di depannya. Suyun melaju di sepanjang jalan, dan bertemu dengan banyak pembudidaya nakal yang melarikan diri dari Bingcheng, tetapi dia juga melihat banyak mayat yang mati di pinggir jalan. Setelah terbang selama setengah hari, dia bisa mencium bauki dalam yang kacau yang tertiup angin. Setelah sekitar 12 jam, Suyun akhirnya melihat kota lain di negara frigit. Ini adalah kota yang telah jatuh ke lembah es. Di kedua sisinya mengjulang gunung es, persis seperti gunung. Terlebih lagi, dua gunung es besar ini ditutupi dengan sejumlah besar rune biru muda yang bersinar terang. Rune melepaskan energi formasi roh dalam jumlah besar, menyelimuti kota di lembah es. Jika kultivasi seseorang tidak cukup kuat, mustahil untuk melewati energi formasi roh. Saat ini, hanya gerbang di pintu masuk lembah yang memungkinkan orang masuk dan keluar. Para pengungsi yang melarikan diri dari Bingcheng semuanya bergegas menuju gerbang. Untuk sesaat, gerbang itu penuh sesak dengan orang, dan sangat ramai. Suyun tidak terburu-buru memasuki kota. Sebaliknya, dia mengitari sekeliling Bingcheng dan menemukan bahwa pintu masuk gunung es dan lembah dipenuhi oleh tentara dari kerajaan Han. Seluruh kota telah dipersenjatai sepenuhnya. Kalian semua, enyahlah. Kalian semua, enyahlah. Pangeran Permaisurima telah memberikan perintahnya. Tak seorang pun di Bingcheng diizinkan memasuki lembah. Kalian semua cepat dan enyahlah, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pada saat ini, gelombang raungan datang dari pintu masuk lembah. Suyun menoleh, hanya untuk melihat bahwa semua pembudidaya nakal yang berencana memasuki lembah telah diusir. Sekelompok tentara dengan tombak panjang dan pedang panjang telah mengusir semua orang keluar kota. Kenapa kamu tidak membiarkan kami masuk? Seorang kultifator lepas dari Ice City bertanya dengan keras. Pangeran Permaisurima berkata bahwa jatuhnya Bingcheng adalah karena mata-mata. Untuk mencegah mata-mata memasuki lembah, mulai sekarang, lembah itu akan ditutup sepenuhnya. Lembah hanya diperbolehkan untuk pergi, bukan untuk masuk, terutama orang-orang Bingcheng, tidak satupun dari kalian yang diizinkan masuk. Sekarang, Anda bisa nyahlah, atau saya akan membuat andanya. Tentukan pilihanmu. Kata petugas itu tanpa jejak kesopanan. Kata-katanya membuat marah banyak orang. Mata-mata apa, bukankah kita semua orang gorean? Sekarang Bingcheng telah diduduki oleh orang-orang Jiang, Anda tidak mengizinkan kami memasuki kota. Mungkinkah Anda ingin kami mati di bawah pedang dan pedang orang-orang Jiang? Seorang pria maju beberapa langkah dan berdiri di depan petugas, bertanya dengan keras. Tapi begitu dia selesai berbicara, petugas itu menendang dadanya, membuatnya terbang dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Apa itu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Petugas meludahkan seteguk air liur dan mendengus, sekelompok rakyat jelata rendah dengan basis kultivasi yang begitu rendah. Tidak masalah apakah Anda mati atau tidak. Pangeran Permaisurima berkata bahwa Anda tidak diizinkan memasuki kota, jadi kamu tidak boleh masuk. Menurutmu ini di mana? Apakah ini tempat bagi Anda untuk membuat keributan? Saya akan memberi Anda sepuluh napas waktu lagi untuk enyah, apakah Anda mendengar saya? Enyahlah. Suara petugas itu tegas dan wajahnya ganas. Para pembudidaya nakal itu tidak kuat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan para prajurit kerajaan Han. Mendengar kata-kata mereka, semua orang mengerti bahwa negara mereka telah meninggalkan mereka. Sekarang mereka tidak dapat memasuki kota lembah, tidak lama kemudian pasukan negara Ji yang tiba. Selain kematian, tidak ada cara lain bagi mereka untuk pergi. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita tidak akan dibunuh oleh orang-orang Ji yang, tetapi malah dipaksa mati oleh rekan kita sendiri, hehehe, betapa menggelikan, betapa menggelikan. Seseorang berdiri di angin dengan ekspresi gila. Dia berteriak keras dan keras, dan saat dia berbicara, dia mulai tertawa keras. Tawa serak namun tak berdaya itu menyebabkan banyak tentara Han yang masih memiliki hati nurani menundukkan kepala karena malu. Namun, mereka hanyalah tentara, dan mereka tidak dapat mengubah apapun. Aku akan membiarkanmu tertawa. Petugas itu sangat marah. Dia mengangkat pedangnya dan menebas pria yang tertawa keras. Orang itu tidak mengelak. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Dia membiarkan pedang itu membelah dadanya dan membunuhnya. Darah segar mewarnai salju seputih salju di tanah menjadi merah. Melihat ini, orang-orang lainnya merasa seolah-olah hati mereka telah mati. Ayo pergi. Jika kita pergi sekarang, masih ada kesempatan untuk selamat. Ayo bersembunyi di River Plains yang terpencil sebelum orang-orang Jiang datang. Beberapa orang yang masih memiliki niat untuk hidup berteriak. Pada titik ini, tidak ada pilihan lain. Orang-orang mulai pergi satu demi satu, secara bertahap menghilang ke dalam angin dan salju. Melihat itu, Su Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Memperlakukan bangsanya sendiri seperti ini, bagaimana mungkin kerajaan Han tidak dikalahkan. Dia mengambil nafas dalam-dalam, mengangkat pedang bintang teratai, dan bergegas menuju petugas. Jagoan. Dalam sekejap mata, dia mendarat di depan petugas. Perwira itu terkejut, dan banyak prajurit mundur, dengan waspada menatap orang yang tiba-tiba muncul. Siapa? Siapa kamu? Petugas itu berteriak dengan pedang panjangnya di tangan. Izinkan saya bertanya, apakah putra mahkota Anda telah kembali ke kota kekaisaran? Kata Su Yun langsung. Ini adalah satu-satunya jalan ke kota kekaisaran Kerajaan Han. Jika putri pertama Liguang Yuan dan yang lainnya melewati tempat ini, penjaga kota pasti akan mengetahuinya. Siapa kamu? Mengapa Anda bertanya? Petugas itu menjadi waspada, dia melirik Su Yun, dan segera melambaikan tangannya dan berteriak, saya pikir Anda adalah mata-mata dari negara Jiang, teman-teman, tangkap dia. Ini benar-benar bodoh. Akankah seorang mata-mata mengajukan pertanyaan secara terbuka dan jujur? Banyak prajurit berpikiran sama. Namun, orang ini adalah kaptennya, jadi mereka tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Mereka semua mengelilinginya. Su Yun mengayunkan pedang saljunya, cahaya dingin keluar, dan semua bilah dan tombak panjang di tangan para prajurit patah, pedang itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Wajah para prajurit menjadi pucat saat mereka mundur. Melihat senjata yang rusak di tangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hah! Petugas itu bahkan lebih terkejut, dia mundur dengan cemas, tetapi di detik berikutnya, Su Yun muncul di depannya lagi. Bang! Petugas itu dipukul di perut, dan kekuatan yang dalam menembus tubuhnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia jatuh ke tanah dan meringkuk. Para prajurit lainnya tidak berani melangkah maju. Ketika para prajurit di tembok kota melihat ini, mereka membunyikan klakson dan sejumlah besar tentara bergegas mendekat. Namun, Su Yun tidak tergerak sama sekali. Memegang pedang bintang teratai, dia meletakkannya di leher petugas. Saya akan mengajukan pertanyaan, dan Anda akan menjawabnya. Jika Anda tidak mengatakannya, saya harus mengubah orang. Namun, Anda harus tahu apa yang akan saya lakukan sebelum saya mengubah orang, bukan? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Aku, aku. Petugas itu mengangkat kepalanya dengan sekuat tenaga, memandangi para prajurit di sekitarnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Jika dia mengatakannya, jika tersiar kabar, orang-orang Han pasti akan memakannya, tetapi jika dia tidak mengatakannya, dia pasti akan mati. Satu mati lebih dulu, dan yang lainnya mati kemudian. Petugas ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memilih yang terakhir. Aku, aku akan mengatakannya, aku akan mengatakan semuanya. Dia berkompromi. Apakah Grand Princess dan yang lainnya melewati kota Lembah? Setelah lewat, mereka sekarang bergegas menuju kota Kekaisaran. General Lee ditinggalkan untuk menjaga kota Lembah. Masih ada 80 ribu tentara di kota. Kapan mereka datang? Tiga, tiga hari yang lalu. Di mana Putra Mahkota? Putra Mahkota Jiuli, orang itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar, Putra Mahkota Jiuli telah ditangkap oleh rakyat Jiang. Apa? Su Yun langsung terkejut. Putra Mahkota ditangkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika negara Jiang menggunakan Putra Mahkota sebagai sandera, negara Han pasti akan kalah. Dengan kata lain, negara Jiang ingin menggunakan Putra Mahkota sebagai sandera untuk memaksamu menyerah. Ini. Petugas berhenti bicara. Wajah Su Yun menjadi gelap. Jika Putra Mahkota berada di negara Jiang, maka itu akan merepotkan. Putra Mahkota memiliki bagian lain dari Dragon Abyss Bat padanya. Jika dia tidak menemukannya, tidak mungkin membuat Dragon Abyss Bat lengkap. Menabrak. Saat itu, gerbang lembah terbuka, dan tentara lapis baja yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka, dan mereka mengepung Su Yun dari langit ke tanah. Aura para prajurit lapis baja ini semuanya sangat kuat, mereka semua ada di sekitar tingkat ke-10 dari Master Roh Langit, dan dapat dianggap elit. Beraninya kamu. Aku membiarkanmu melarikan diri saat itu, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku lagi. Dengan suara bermartabat, para prajurit berpisah dan melihat Li Guangyuan, yang mengenakan baju besi, berjalan dengan sekelompok ahli dari negara Han mengikutinya. Lebih dari 10 ahli, semuanya memiliki kultivasi di atas Kaisar Roh. Su Yun menoleh untuk melihat Li Guangyuan, hanya untuk melihat bahwa wajahnya dipenuhi bekas luka, salah satu matanya buta, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Dari kelihatannya, selama pertempuran di Bing Cheng, dia juga bergegas ke garis depan untuk bertarung dengan gagah berani, dan beberapa lukanya tidak pulih terlalu cepat. Sekarang, serahkan Dragon Abyss Bat. Jika kamu menyerahkannya kepadaku, aku bisa membiarkanmu pergi. Li Guangyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika aku tidak menyerahkannya, kamu tidak akan bisa menahanku. Su Yun berkata dengan ajak, cuh tak acuh. Anda. Li Guangyuan, saya datang ke sini kali ini untuk mengambil bagian lain dari Dragon Abyss Bat. Putra Mahkota Anda Jiwoo dia membelah Dragon Abyss Bat, dan yang saya peroleh hanyalah cangkang kosong. Namun, saya baru saja mendengar dari bawahan Anda bahwa Putra Mahkota Jiwoo si telah ditangkap oleh negara Jiang, dan tidak ada gunanya bagiku untuk mencari kalian. Dengan itu, Su Yun hendak pergi. Ekspresi Li Guangyuan sangat jelek, satu-satunya matanya dipenuhi amarah. Menurutmu ini tempat apa? Apakah Anda ingin datang dan pergi sesuka Anda? Hentikan dia. Li Guangyuan berteriak. Dia tahu kekuatan Su Yun. Tidak hanya dia dan Putra Mahkota tidak menghentikannya, dia bahkan telah menangkap Putra Mahkota. Namun, dia tidak percaya bahwa dengan begitu banyak ahli di sini hari ini, mereka masih tidak dapat menaklukkan Su Yun. Berita kekalahan Bing Cheng menyebar ke kota Kekaisaran pada hari yang sama, dan Raja segera mengirim sekelompok ahli untuk menjaga lembah. Dengan para ahli ini di sini, bahkan jika mereka tidak dapat menangkap Su Yun, itu sudah cukup untuk mengusirnya. Namun, saat orang-orang ini hendak bergerak, teriakan mendesak datang dari jauh. Laporan. Suaranya serak dan serak, menyebabkan hati seseorang bergetar. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan pada saat yang sama dan melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang prajurit mengenakan baju besi compang kemping terbang dan langsung jatuh di pintu masuk lembah. Melihat itu, wajah Li Guangyuan menjadi gelap, dia maju beberapa langkah dan mengangkat pria itu. Apa yang sedang terjadi? Dia berteriak pada pria itu. Orang yang berada di ambang pingsan mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, memandang Li Guangyuan yang ada di depannya, dan berkata dengan suara serak, melapor ke jenderal. Jiang Guo telah mengirim pesan. Putra Mahkota, Putra Mahkota sudah mati.